Oke, seperti yang sudah rame diperbincangkan, saat ini Yonko Kaido tengah berevolusi menggunakan mode hybridnya. Ini tentu kekuatannya akan naik berkali-kali lipat dan kami pikir tipe Zoan memang ada yang spesial bisa masuk ke mode satu ini. Nah setelah terakhir kali Kaido berakhir dengan serangan Gomu Gomu Noga Telinggan milik Mugiwara yang beruntun di chapter 1002 kemarin, saat ini situasinya sangat berbeda, dimana dalam gambaran 1003-nya ini Kaido akan masuk ke mode tertinggi hybrid. Dan inilah jalan cerita epik yang sudah terungkap di gambaran 1003 ini. Oke, kita intro sebentar. Hai guys, selamat datang kembali di DRTV Channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai preview lanjutan One Piece 1003, dimana Kaido masuk ke mode tertingginya hybrid. Setelah Luffy masuk ke mode Guildford-nya, Luffy kembali terkapar lunglah yang tak berdaya. Dia butuh waktu sekitar 10 menit rehat untuk kembali menggunakan hakinya itu. Nah, kita jadi teringat momen dimana Dressrosa, kala itu Luffy melawan Doflamingo. Di sana ia menggunakan mode serupa dan tentu kehabisan haki. Karena ya, emang udah faktanya sih, mode ini sangat menguras haki bakas Shinsuke kita ini. Nah informasi tambahan, jika dalam mode Guildford ini, haki Luffy ini jauh lebih tinggi daripada wujud normalnya. Sehingga, dengan perubahan Guildford mode, maka haki yang diserap pun akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan Luffy saat ini kaos sementara selama 10 menitan. Nah, disini dikatakan, Big Mom ini mengambil keuntungan dan menyerang Luffy dengan teknik ha-habah. Tapi beruntungnya Roro Nazoro masih bisa bangkit lagi dan menahan serangan Big Mom dengan teknik berpedangnya. Saat ini kami pikir sang wakil kapten itu memang lebih banyak menyelamatkan Luffy sendiri. Dan Luffy tambah aman nih setelah Torau menggunakan teknik yang disebut sebagai counter shock. Dan Luffy langsung menyerang ke arah Big Mom. Tapi ya, jika Doflamingo aja gak bisa berasa apalagi seorang Yonko seperti Big Mom. Hasilnya itu sama aja nih. Informasi selanjutnya, Kaido itu akan menggunakan serangan angin yang disebut sebagai Fortakwine. Kaido itu menyerang Killer dan Kapten Kate secara bersamaan. Hmm, disini kita heranin tuh ternyata Killer ini sudah bangun padahal kemarin dia terkena petir Indra dari Big Mom. Berarti ya disini udah jelas, pemilik petir terkuat tetaplah God Enel dan bukannya Zeus milik Big Mom. Dan juga sudah jelas nih, jika para Supernova ini belum ada yang kalah dengan serangan petir milik Yonko Big Mom kemarin. Mereka itu sekarang siap menyerang balik. Nah, yang menarik, saat Luffy sedang sekarat, Kaido juga mengambil momentum langsung menyerang Luffy. Tapi tiba-tiba untung saja nih, Roro Noazuro berhasil menggagalkan rencana tersebut. Dengan teknik Black Dragon Tornado, ia bahkan memberikan dampak terhadap Yonko Kaido. Hmm, disini sepertinya Kaido jadi lebih sadar lagi jika pria yang dilawannya ini ada hubungannya dengan Kozuki Oden. Lebih tepatnya adalah pedang yang ia gunakan. Nah, setelah Kaido mengeluarkan teknik baru yang menggunakan rank area yang jauh lebih luas, kami pikir dua Yonko ini telah sama-sama menggunakan teknik skill area yang kami bilang dampaknya itu sangat besar sekali. Dan sekarang ini, area tersebut hancur berantakan. Lalu, adakah para Supernova ini yang akan menggunakan hal serupa? Nah, yang menunjukkan disini, di luar Onigashima, CP Zero muncul, mereka itu bahkan sedang menganalisa jalannya pertempuran di Onigashima. Disinilah akhirnya kita tahu, dari 5.400 pasukan samurai yang melakukan hara kiri, 400 di antaranya itu sudah gugur semuanya. Sementara itu dari pihak Kaido, sebanyak 3.000 dari total 30.000 pasukan yang ada diperkirakan juga sudah pada berguguran. Tapi, untuk apa sih para CP Zero ini ke sana? Apakah benar hanya ingin menganalisa pertempuran saja? Hmm, kami pikir inilah hal yang serupa yang dilakukan oleh para wakil angkatan laut. Nah, akhirnya cerita ini kembali ditutup, di mana Kaido itu masuk ke mode tertingginya, yaitu Hybrid. Ini pasti akan badass banget sih, di mana dalam mode ini kekuatan Kaido itu bakal naik berkali-kali lipat. Dan sebenarnya sinopsisnya berakhir disini. Tapi kita juga ada beberapa tambahan pendapat mengenai mode Hybrid satu ini. Nah, kita tahu beberapa orang kuat di cerita bajak laut ini bisa masuk ke mode satu ini. Terutama para Zoan yang pernah diperlihatkan aksinya. Nah, sebagai contoh saja dahulu, Rob Lucu ini dalam Hybridnya udah badas banget sih. Sulit dikalahkan apalagi untuk seukuran Yonko semacam Kaido satu ini. Damagenya itu pasti berasa banget. Jadi, kami pikir dalam mode inilah yang paling cocok untuk pertarungan tinggi-tinggi bagi Kaido. Nah, disini kita juga teringat Marco bahwa komandan pertama Shiroi Gidahulu juga sempat berubah ke mode Hybridnya. Dan kita bahkan kagum jika mode ini sangat bagus untuk serangan maupun pertahanan. Kuzan serta Kizaru saja bahkan terkena damage dari serangan Marco. Sementara dalam bentuk Zoannya, lebih kepertahanan aja nih. Karena ya kita tahu dia adalah si burung abadi, Phoenix. Nah, untuk Kaido pasti bakalan lebih sempurna lagi dalam bentuk penyerangan dan pertahanan adalah di mode Hybridnya ini. Dan pertarungan habis-habisan bakalan terjadi disini nanti. Kalau kita ingat pertempuran dahulu dengan Kozuki Oden, disana Kaido ini belum menggunakan seluruh kemampuannya. Yang artinya, Kaido tidak menggunakan mode Hybridnya ini. Tapi kami rasa melawan Luffy dan para Supernova inilah yang akhirnya cocok untuk diperlihatkan. Sementara itu kami pikir, si Mugiwara ini tentunya juga akan antusias meladeni seorang Yonko jika di mode tertingginya. Dan kami juga merasa bahwa Mugiwara ini juga tidak akan terus-terusan di mode Hybridnya. Ini sudah nggak masuk akal aja sih, karena selama ini pukulan Luffy ini tidak ada yang menimbulkan damage yang besar bagi Kaido. Dan kami pikir, Luffy masih menyimpan kartu asnya sendiri. Lalu, apa yang akan menjadi kartu andalan Luffy untuk melawan Yonko Kaido satu ini? Apakah haki yang selama ini telah dipelajarinya dalam penjara dahulu bersama dengan kakek tua itu akan dipergunakan seluruhnya di sini? Hmm, siapa tahu nih. Jadi yang sangat pantas kita nantikan, kira-kira bagaimana akhir dari teknik tertinggi Mugiwara no Luffy? Jika sementara ini saja dirinya masih tergeletak selama 10 menitan dengan 2 orang Yonko di hadapannya, kami pikir sih sudah seharusnya sebuah teknik baru atau kemampuan baru akan bangkit lagi. Bagaimana menurut pendapat nakama semuanya? So, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai sinopsis atau preview yang bakalan terjadi perihal kebangkitan hybrid mode Kaido dan aksi lanjutan dari para supernova. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan inspirasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back. Terima kasih telah menonton!